Halo temen-temen, aduh aku bingung nih hari ini enaknya main apa ya coba-coba? Roblox? Aku bosen. Minecraft? Bosen juga. Eh, kalian denger gak? Ada suara ketuk-ketuk di luar. Siapa ya? Coba kita campurin keluar yuk guys yuk. Yah, tunggu sebentar. Siapa ya malem-malem gini? Aduh, coba aku cek. Permi. Yah, ampun guys. Coba, apa nih? Aku ada kotak. Aku baca dulu coba. Tolong rawat bayi ini. Hah? Ini seriusan isinya bayi? Aduh. Bentar deh guys, aku coba ambil dulu ya. Aduh dong. Cuk, 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 cuk. Aduh, babynya lagi Bobo guys. Ya ampun, gimana nih? Aku disini gak punya ruangan bayi. Coba aku telepon si Bo dulu ya guys ya. Siapa tau si Bo nih punya solusi. Ah, halo? Bobo, kamu kutunggu di discord sekarang ya? Penting banget nih. Oke oke, yaudah. Nah guys, karena aku udah minta si Bo untuk ke discord sekarang, yaudah. Sekarang mending kita pergi ke discord dan memperlihatkan bayi ini ke Bo. Oh ya ampun, kasihan banget guys. Aduh. Eh, ca, ca, ca. Aduh, kamu lama banget sih, Bo. Aku tungguin juga. Eh, itu bayi siapa? Aduh, gak tau. Aku tadi itu nemu ini bayi. Ini, ah. Aku tadi nemu ini bayi di depan rumah, Bo. Kasian banget, aduh. Gimana nih? Serius. Wah, serius kamu itu bayi kamu temuin? Iya, serius. Tadi aku temuin di depan rumah, Bo. Dia ditaruh kayak di kerdus gitu. Waduh, baru itu gimana, ca? Tidaknya nih. Ini bayinya masih tidur sih. Aduh, gimana ya? Mana di sini tuh gak ada tempat lagi, Bo. Di rumahku gak ada kamar bayi. Gua kirim ke kamu aja, Pak. Wah, aku aja gak bisa ngurusin bayi kok. Gimana kalau dia kita bikinin kamar aja, Ca? Oh, bikinin kamar. Wah, boleh tuh, Bo. Oh, aku tahu. Gimana kalau kita bikinin kamar di Tokaboka aja. Soalnya tuh kayaknya dia abis update bayi-bayian gitu, Dek. Oke, boleh, boleh. Yaudah, teman-teman. Daripada kita pusing ini bayi kita taruh di mana, langsung aja kita dus ke Tokaboka. Oke, Bo. Wow, jadi ini adalah rumah baru untuk para bayi di Tokaboka. Wah, emang ini update baru ya? Oh, jelas dong. Langsung aja kita ambil, teman-teman. Pasti rumahnya unyu banget. Tuh, kamu lihat, Bo. Ih, dari luar aja udah kelihatan keren. Bener, kan? Coba kita masuk ke dalam, teman-teman ya. Apakah rumah ini cocok untuk bayi yang kita temukan tadi di depan rumahku? Wuh, kamu lihat, Bo. Lumayan besar rumahnya. Ini mah bukan cuma besar. Besar sekali. Wow, kita juga punya taman dong, Bo. Oh my God. Keren dong. Ya udah, biar gak usah lama-lama ya, guys. Mumpung si bayi itu masih tidur, langsung aja kita dekor di sini. Nah, kita lihat item apa sih yang kita punya. Jadi di sini kita ada satu tempat tidur tingkat, satu box, dan ada ini, Bo. Ini apa namanya nih? Kamu tahu gak nih? Wah, gak tahu. Tapi itu bisa goyang-goyang sih. Goyang-goyang gimana? Ya, bisa digoyang kalau kita tidur di atasnya. Oh, gitu. Yaudah deh, biar adil ya jadinya. Di tempat tidur sini. Oh, maksudnya di kamar tidur. Bakal aku taruh satu tempat tidur. Sama yang goyang-goyangnya ini. Aku kasih dua kali ya, Bo. Gini ya, Bo. Boleh. Nah, abis itu coba ada yang baru gak? Oh, ada nih. Ada apa nih namanya? Meja, Bo. Wah, mejanya kayak nuansa alam. Iya. Kayaknya sih ini temanya tuh emang tema hewan-hewan gitu deh. Wah, cocok banget sih. Oh, catnya tuh ada ini. Ada zebra juga. Coba aku lihat. Aku penasaran yang zebra. Oh, cantik, Bo. Wah, ini cocok banget buat anak-anak. Menurut Bo bagus ini apa ini, Bo? Oh, zebra dong. Oke, kita pakai zebra, teman-teman. Oke, guys. Ini kan tempat tidur udah. Kalau hording kayaknya masih sama ya. Coba kita lihat lukisan. Aku mau kasih lukisan ini nih. Karena temanya jungle. Bener gak? Bener. Jadi kita kasih yang gambar-gambar hewan kayak gini aja ya, guys. Nih, kita pakai yang mana nih, Bo? Yang daun apa? Yang harimau, Bo? Cocoknya sih yang harimau. Oke, kita kasih yang harimau di sini nih, teman-teman. Dah, mantap. Ini udah kamar tidur impian. Aku yakin sih, Bo juga gak punya kamar tidur kayak gini waktu kecil. Hahaha. Oke. Sekarang kita langsung ke... Ini cocoknya tempat apa ya, Bo ya? Kamar mandi, kah? Yoi. Yaudah, ini kamar mandi. Kita punya dua yang baru ya, guys. Ini ada bathtub warna ungu. Dan ini kayaknya untuk main anak-anak deh. Wow. Mantap, teman-teman. Coba. Oh, ternyata di sini ada ini juga. Tidak. Ini mungkin untuk mandiin bayi kali, Bo ya. Bukas tafelnya juga. Untuk mandiin bayi. Untuk gantiin popok. Oh, iii. Bisa, bisa untuk gantiin popok. WC, udah. Coba kita lihat. Oh, tuh, Bo. Ada pampers. Aku mau taruh pampersnya nih. Ih, serius. Aduh, lucu banget ini buat gantungannya, Bo. Wah, itu hiasan yang di atas ya. Iya, bener. Nah, ini, ini kita bisa taruh. Loh, nggak bisa. Masa kita nggak bisa taruh sih? Nggak, nggak bisa. Kita taruh pampers di situ, guys. Coba kita cari yang bisa buat taruh pampers. Nah, kita coba pakai kayu ini. Ini kayaknya bisa nih buat taruh pampers. Oh, bener. Bisa, Bo. Ini kamu di dalam. Oke, sabun, sampo, udah. Nah, ini kita taruh di dalam situ. Ini kamar mandinya udah, tapi jangan lupa. Kita tuh kalau main tokaboka, Bo, selalu diingetin sama teman-teman. Tahu nggak kita lupa apa? Apaan tuh? Lampu. Kita nggak pernah pakaiin lampu. Oh, iya. Jadi nggak ada penerangan. Bener, bener. Nah, ini, ini. Ini kita kasih lampu ya, teman-teman ya. Jadi kalian nggak akan komplain lagi nih. Malah lampunya aku kasih dua nih, guys. Dah, lampu udah. Kamar mandi juga udah cantik. Dan ini, bentar. Oh, oke. Ini selanjutnya itu mirip kayak tempat bermain. Bisa juga tempat buat makan nggak sih, Bo? Ya, kita bisa taruh dua-duanya aja sekalian. Bener, bener. Ya udah, kalau gitu, ini mainannya. Eh, enaknya dapurnya yang kita taruh atas. Apa tempat bermainnya yang di atas, Bo? Dapur, dapur. Ya udah, ini kita pindahin ke bawah dulu nih, guys. Karena kata si Bo, dapurnya di atas. Ya udah, kita cek. Oh, ada ini rupanya, teman-teman. Ya udah, ini aku taruh di sini ya, guys. Ini ceritanya kulkas. Untuk menyimpan makanan bayi. Dan di sini aku bakal taruh ini nih. Fending machine. Bisa kita lihat makanannya itu isinya makanan untuk para bocil ya, Bo. Ada donat, remen, gummy, macem-macem. Ya masa makanan dewasa, kan temanya bayi. Iya sih, bener juga. Nah, abis itu, apalagi ya, meja buat makannya, teman-teman. Bisa nggak nih kita taruh di sini depan? Oh, bisa. Oh, ini. Oh, bisa nih. Wah, cakep nih, guys. Wah, sempit banget tapi. Iya sih. Yaudah lah, nggak usah pakai ini lah. Kita buang aja, guys. Oh, ini dia nih. Ini ada. Wah, ini ada macam-macam makanan untuk para bayi. Nah, aku tahu. Ini kita taruh sebelah sini nih, guys. Terus, kita di sini bakal taruh. Nah, ini. Oh, Bo. Ternyata ini adalah tas bekel para bayi. Nah, itu harus taruh di atas meja. Nah, ini aku taruh atas meja ya. Ya ampun, lucu banget. Kamu dulu waktu sekolah kayak bawa-bawa kayak gini nggak sih? Nggak bawa lah. Wedeh sih, Bo bawa bekel ya. Aku kira kamu tuh yang nggak bawa jajan, terus kamu tuh malakin teman-teman di sekolah loh. Eh, jangan dibilang-bilang. Maaf. Oke, makanan untuk bayi udah siap. Sekarang kita bakal ngedekor tembok. Tembok ada apa nih? Ini kita lihat di sini. Di sini ada stroller nih, teman-teman. Ini untuk mendorong buat bayi duduk nih. Ini aku taruh sini lah ya. Kita taruh aja tiga biji. Abis itu kita coba cek ada mainan apa di sini. Bunga-bunga nggak ada yang baru, guys. Oh, ini ada kotak mainan nih. Oh, ini nih. Ini lucu kali. Ini aku taruh di sini. Rumah-rumahan ya? Iya, Bo. Kayak rumah-rumahan gitu, Bo. Oh, ada bantal juga ya. Ampun, guys. Ini lucu banget. Terus ini bantal-bantalnya bakal aku taruh di bawah. Nah, soalnya kan kalau bayi-bayi itu rata-rata mereka masih berangkang ya, teman-teman ya. Kayaknya aku mau ngasihin meja deh, Bo. Meja ini nih. Ini buat main anak-anak. Nah, ini bagusnya. Bisa kita taruh atas nggak? Kok bisa tuh, Bo? Nah, ini baru cocok. Jadi nanti mereka main legonya itu di atas meja, teman-teman. Nah, ini kita taruh sini kan. Terus, abis itu, kita akan taruh. Eh, cocok nggak? Cocok. Oh, siapa dulu? Cocok. Nah, ini kita kasih lampu biar nggak gelap ya. Nah, ini ruangan selanjutnya ini. Ini kita kasih apa ya enaknya ya, Boyah di ruangan depan? Hmm, buat tamu dong mamak-mamaknya. Oh, bener. Mamak-mamaknya yang jemput ya? Iya dong. Oke, oke. Ini buat mamak-mamaknya yang jemput. Jadi, karena tadi ini itu udah kita pakai, kita bakal pakai tema yang lain ya, teman-teman ya. Nah, ini boleh nggak? Boleh. Ini cocok untuk mamak-mamak ya. Tapi mamak-mamak itu nggak bisa duduk kayak begini. Nanti nggak bisa bangun mereka. Aduh, salah. Jangan dong. Kursi yang gede dong. Nah, oke. Oh, ini, Bo. Ini. Nah, ini udah paling bener. Bener. Kursi. Entrance banget ya. Bener. Ini bener-bener kursi yang ada di pintu masuk ya, teman-teman ya. Nah, ini udah cocok sekali. Oh, ini bagus nih guys. Oke deh. Aku pakai satu aja. Aku mau taruh di sini. Oke, udah. Ya, abis itu kita perlu hiasan tembok sama tumbuhan. Biar kelihatan estetik. Nah, ini aku taruh sini kan. Tumbuhan-tumbuhan cantik. Apa lagi ya? TV. TV nggak sih? Ada TV. Boleh. TV tempel ada nggak? Ini kali teman-teman. Oh, ini nih TV tempel. TV udah ya guys ya. Abis itu. Oh, aku tahu. Ini tuh kita kekurangan hiasan tembok. Ini hiasan temboknya kita kasih ini aja. Biar terlihat seperti daycare. Cakep banget. Tinggal kita kasih karpet. Oke. Sudah jadi, Bo. Nah, ini baru sudah layak ini. Eh, belum. Jangan lupa lampu. Jangan sampai kita di komen. Oh, iya. Aduh, lampunya kok jelek-jelek ya guys. Ya, ini kah? Nah, udah. Nah, itu aja supaya kelihatan mewah. Betul-betul. Lampu sudah ya. Ini sudah. Tuh, daycare-nya sudah layak. Kamar mandi sudah beres. Sekarang kita bakal ngedekor halamannya nih. Di halaman kita punya apa sih? Ini ada... Apa ini namanya? Rumah pohon ya, Bo? Rumah pohon. Rumah pohon udah ada. Nah, ini nih. Ini ada mainan tambahan. Kita taruh di sini. Abis itu pasir-pasiran wajib kita taruh depan. Biar anak-anak nggak pada benjol kalau ada yang jatuh. Soalnya anak bayi itu sukanya jatuh hobinya ya, Bo. Mainannya kayaknya... Ayunan. Apa nggak ada? Ada. Oh, ini ada guys. Bener-bener. Ayunannya kita taruh di sini aja nih. Kita taruh dua biji lah ya, Ayunan. Oke. Nah, Ayunan udah. Terus ini kayaknya bagus nih buat tempat nongkrom. Duduk-duduk lah. Sembari kita ngawasin anak-anak yang main. Oke. Tapi kursinya mana nih? Kok nggak ada kursinya? Oh, kursinya di sini guys. Nah, ini kursinya kita pakai kursi inilah. Oke, sekarang aku mau nyoba nih. Coba kita taruh para baby-baby ini bermain di playgroup atau playground kita yang udah kita bikin. Coba kita taruh di sini. Oh, bisa merosot dia. Coba kita taruh di atas sini apa yang terjadi. Udah gitu doang. Ya mau gimana? Orang itu cuma rumah pohon kok. Aku lupa ini bukan game sebelah yang ada animasinya. Oke, temen-temen ya. Jadi ini nanti para bayi itu dia tuh bakal duduk di sini nih. Tuh, ada mainan. Dan jangan lupa kalau kalian abis main itu selalu diapain bu abis main? Dibersihkan. Betul. Taruh lagi di tempatnya, guys. Kayak gini nih. Nah. Wah, ini sih keren banget. Eh, sebentar. Aku penasaran. Coba kita taruh di bathtub. Oh, di bathtub bisa, guys. Nih. Oh, iya ampun. Rambutnya berubah, Bo. Wah, dimarahin mamanya, kan? Aduh. Aku pikir itu sampo. Waduh. Ini sampo. Itu mau kewarna rambut. Ini sampo pecet rambut, guys. Oh my God. Coba kita buka nih. Bisa kita ganti pampers nggak? Oh, bisa. Aduh, lucu banget, teman-teman. Ternyata bisa ganti pampers ya. Dan abis ganti pampers langsung aja kita tidurin. Oh, iya. Ini udah dimatiin lampunya. Nah, ini aku penasaran. Ini tuh gimana sih? Mana, Bo. Gak bisa gerak atau kamu bisa gerak? Wah, kalau di game sebelah bisa itu. Iya, bener. Oke, teman-teman. Kalau gitu, coba kalian nilai nih dari 1 sampai 10. Kira-kira nilainya berapa update-an kali ini. Kalau aku sih, aku kasih nilai 100 ribu. Kalau kamu berapa, Bo? 10 juta. Weh. Oke, teman-teman. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.